Intro Anggota panitia khusus 6 DPRD Provinsi Jawa Barat atau Pasus 6 melakukan kunjungan monitoring lapangan ke desa Panongan, Kejamatan Sedong, Kaupaten Cerebon. Monitoring lapangan dilakukan karena desa Panongan, Kejamatan Sedong telah menerapkan kawasan Tapa Rokok. Untuk itu Pasus 6 DPRD Provinsi Jawa Barat ingin mengetahui dan mendapatkan rekomendasi terkait dengan implementasi kawasan Tampar Rokok di Provinsi Jawa Barat. Kepala desa Panongan, Kejamatan Sedong, Hairudin mengatakan awal mula desa Panongan bebas asap rokok diawali dengan adanya program kejamatan sehat dan salah satu syaratnya harus adanya desa bebas asap rokok. Banyaknya warga yang tidak merokok yang terganggu dan faktor kesehatan yang menjadi poin utama sehingga desa Panongan bersama Puskesmas dan pihak kejamatan berembuk untuk menciptakan desa sehat bebas asap rokok yang dideklarasikan pada tanggal 29 Agustus 2018. Hairudin menampakkan masyarakat desa Panongan telah mempunyai gerakan kudeta yang memiliki kepanjangan komitmen untuk desa tanpa asap rokok yang mendukung implementasi kawasan tanpa rokok di desa Panongan. Terangkat dari itu jadi kami berhubung dengan pihak Puskesmas dan pihak kejamatan ya Alhamdulillah kami bisa mendeklarasikan untuk khusus di desa Panongan sendiri di tanggal 29 Agustus. Berjalan-berjalan-berjalan, Binas Kesehatan pun membantu kami di tanggal 20 September mengirimkan tim hipnografisnya. Anggota Pansus 6 DPRD Provinsi Jawa Barat Yumanius Untung mengucapkan terima kasih kepada masyarakat desa Panongan khususnya perangkat desa dan mengapresiasi kawasan tanpa rokok yang sudah diterapkan di desa Panongan. Untung juga mengatakan desa Panongan menjadi desa yang inspiratif. Karena itu Pansus 6 DPRD Provinsi Jawa Barat akan mendorong desa Panongan menjadi desa bebas asap rokok percontohan di Provinsi Jawa Barat. Untuk menampakkan, desa Panongan ini menjawab keraguan dan pro dan kontra di masyarakat tentang implementasi kawasan tanpa rokok. Hal tersebut harus bisa menjadi suatu penyemangat bagi Pansus 6 untuk menyelesaikan Raperda ini sehingga bisa menjadi peraturan daerah yang sah. Terima kasih ke Pakku yang pasti tidak akanlah terus menjelaskan hidup sehat. Kawasan tanpa rokok itu hanya sasaran perasanya. Karena yang paling penting bagi kita adalah hidup sehat. Hidup sehat menjadi kaya hidup masyarakat desa Panongan. Kalau ini sudah bagus, Yusaw Allah akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Jawa Barat. Dan mudah-mudahan ini tidak terlalu banyak amat. HUMAS DPR Repubisi Jawa Barat melaporkan.